Dan belum bisa kepadatan arus mudik di gerbang utama tol Cikarang sejak pagi tadi sudah mulai terlihat. Dan kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Manai Sobirin, serta Haryadi Jamal untuk mengetahui informasi terkini di pintu tol Cikarang. Ya, selamat malam Tezar. Bagaimana situasi arus mudik malam ini? Apakah masih terjadi kepadatan jumlah kendaraan? Ya, selamat malam Veronica. Memang semakin malam terlihat di gerbang tol pintu Cikarang utama ini, semakin malam semakin padat memang kepadatannya sendiri terlihat sejak tadi pagi sampai siang, namun semakin malam nampaknya arus selalu lintas ini semakin padat. Dan kepadatan ini sendiri diwarnai oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian kendaraan, mudik, bus yang disediakan, dan yang menjadi sorotan adalah tadi adanya pemudik-pemudik yang masih menggunakan mobil pick-up sebagai alat kendaraan mereka yang hal ini adalah dirasa cukup membahayakan bagi para pemudik. Dan selain itu juga di tol ini sendiri, selain diramaikan dengan para pemudik yang menggunakan mobil berbandingan juga bus, diramaikan juga dengan adanya terk dan kontainer pengangkut barang mengingat setelah tol Cikarang ini sendiri terdapat banyak kawasan industri, seperti di Cikarang, kemudian di Cibitung, dan juga di Karawang. Dan selain itu juga penumpukan kendaraan yang semakin malam semakin padat ini sendiri diakibatkan adanya kebiasaan para warga yang bekerja dan tinggal di Jakarta untuk melakukan mudik pada malam hari, dan juga mereka telah mengajukan cuti lebih awal untuk merayakan idul fitri bersama-sama keluarga mereka di kampung halaman mereka. Veronica. Baik, Tesar, apakah ada prediksi dari pihak jasa marga terkait lonjakan arus mudik lebaran tahun ini? Ya, Veronica berbeda dengan angkutan di Sukarno-Hatta yang mengalami penurunan, justru jasa marga sendiri mengatakan ada lonjakan kenaikan sebesar 4 hingga 5 persen untuk seluruh penggunaan tol untuk kendaraan roda empat ini sendiri. Dan yang berarti bahwa ada sekitar 10 hingga 100 ribuan kendaraan, lonjakan kendaraan dari tahun sebelumnya. Dan jasa marga sendiri memprediksi akan ada lonjakan arus mudik sendiri pada H-4 hingga H-2 yang prediksi akan ada 100 ribu hingga 129 ribu kendaraan roda dua yang akan melewati gerbang tol sekarang utama ini sendiri. Dan untuk itu jasa marga sendiri telah menyiapkan berbagai hal untuk menghadapi kemungkinan kemacetan di tol ini dengan penerjunan petugas. Kemudian nanti jika ada kemacetan juga akan ada petugas yang akan membagikan tiket agar mengurai kemungkinan kemacetan di gerbang tol sekarang utama ini. Kembali ke Anda Veronica. Baik, terima kasih Tesar Aditya. Berapapun atau sebanyak apapun pemudi kita harapkan kemudian mudi kali ini berjalan dengan lancar tanpa adanya peristiwa kecelakaan. Terima kasih Tesar Aditya melaporkan langsung dari pintu tol sekarang Jawa Barat.